Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velak terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR wheel, kali ini gue lagi main di, wah parah sih, gila bangga banget gue Tukar Akhirnya setelah 2 bulan atau setahun ya, lo suruh gue pake HSR ternyata pake HSR keren banget Jadi kalau kalian inget ada, Mas Hardy tuh punya Civic ini, nah Civicnya itu kan jelek banget ya kan Semenjak GT1 ada, ini tuh udah gak berani saing nih, akhirnya dia putusin untuk setelah gue kalah gue jual Yang pertama Civic, jual Brio waktu itu mau nyaingin gue, putus Apalagi, CTXback mau nyaingin gue, putus Akhirnya dia pasrah dan dia beli mobil yang gue gak punya Itu adalah ini nih, CLS, Mersey Ini CLS yang berapa? CLS 356, 6 silinder Berarti mesinnya V8 dong V8, eh V6 Dan kalau diajak balapan, pake brio sama ini, gue pur 300 meter atau 500 meter Jadi, deal, ayo, dalam tol Hah? Oh siap Yakin? Kalau dalam kota jam kerja? Hah? Oh gak Jam kerja gak bisa, gak bisa nyelip-nyelip gini guys Baru kali ini gue liat tukang jog naik Mersey Sombong banget lo Ardiklasik Menghina dia Padahal emang gak punya uang Tapi bener Emang tukang jog gak boleh ya naik Mersey ya? Bu, eh iya kan Lu parah, lu menggiring opi ini bahwa menurut gue gak boleh Padahal sebenernya boleh Tapi kan baru kali ini, gue punya temen tukang jog kan baru lu nih yang naik Mersey Siap, siap, siap Halo yang naik G-Class udah ada banyak Anjir, gokil, keren banget Mas, lu kenapa? Jadi, lu beli mobil ini tahun ini ya gak salah ya? Eh, tahun lalu ya? Tahun lalu Tahun lalu Cuman gue gak mau review, karena menurut gue Velg-nya Pokoknya, pokoknya Kenapa gue Tapi lu akuin kan? Velg lamanya Oke lah, oke lah Oke, tapi gini Kalau kalian pengen lihat kenapa gue ganti HSR, kalian bisa lihat YouTube channel gue Iya, boleh lihat di YouTube media deh Cuman yang pasti kita udah tau lah kenapa dia mau ganti Gue gak pernah maksa seseorang untuk ganti velg Contohnya Mas Hardy, gue gak pernah maksa Gue cuman bilang, mas kalau mau ganti, kabarin Cuman tiba-tiba dia ngabarin Mas, dia pengen gak ganti velg dong, buat apa? Mersey Kena racun Akhirnya dia tersadar bahwa velg Mersey dia itu Eh, ini mobil itu pake air suspensi loh Hah? Jadi, dipasangin HSR yang lebarnya 9 Depannya 8,5 itu ternyata fitmentnya pas banget gitu Pas Dan gue fittingnya gak perlu lama tadi Mas Sebentar aja kan? Sebentar, pasang-pasang, kok keren banget gitu ya Ternyata HSR emang itu ya Karena memang kita udah nyiapin, maksudnya sesuai Misalnya kayak gini, kita udah nyiapin speknya yang sesuai Jadi lu gak perlu lama-lama fitting, pasti lu udah bisa nemuin mana yang pas Tadi kan ada beberapa pilihan Ada 4 Tadinya tuh ada hitam-hitam gitu Cuman kan mobil gue ini gak ada hitam Namanya modifikasi itu kan selera yang punya ya Buta dia ya, just asli hitam Itu kan sedikit Mas Yaudah, gue turunin dulu ya mobilnya, biar agak keren Kan Brio gak bisa turun kan? Tapi asli, Mas Hardy keren Dari Civic, langsung naik kelas ke Mercy, keren 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 Dan CLS ini menurut gue merupakan salah satu Mercy yang lumayan cakep ya Ganteng Berkelas banget gitu loh Tapi gue belum pernah punya dan belum pernah review Jadi gue mau nanya dulu Mas, gue pengen review mobilnya mas Boleh Tapi tetep kalau sama Brio, kok gantengan Brio ya? Brio brodol begini ganteng Sembarangan Balikin, balikin, balikin Balikin apanya? Gak apa-apa Apa sih kelebihan Mercy? Taduh, ada ampulan Selamat Gias 2022 HSR Wheel dan Accelera kita bakal ikutan Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian Kalian bisa menangin 20 set velok HSR Wheel Dan 40 piece ban dari Accelera Radial Caranya gampang banget Kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Accelera Tire Di Play Store dan di App Store Nah, habis itu kalian tinggal sign up Dan nanti bakal tampilannya seperti ini Ya, kalau sudah ada seperti ini Kalian tinggal ikut undian Gias 2022 Nah, disini sudah ada Tinggal di redem saja Nah, nanti kan tinggal datang ke boot Dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di boot HSR dan Accelera Gue tunggu ya Gue kasih lihat ya Kenapa Mercy Kenapa gue pilih CLS Oke Selama gue mengerjakan di bidang interior mobil Gue belum pernah mengerjakan CLS yang benar-benar Kenapa sih? Kok nggak masuk ke Hardi Classic? Sedangkan yang mobil Lambo, Ferrari, BMW yang kelas-kelas i8 Terus, Rolls-Royce Itu semuanya gue udah ngerjain Tapi CLS belum ada? Kenapa CLS belum ada? Gue penasaran dong Ternyata Ternyata ya Ternyata Bangku ini Mobil ini Bisa mijit Oh, ada mijitnya? Ada mijit, ada bisa ngeluarin asep Bisa ngeluarin asep Terus sayapnya ini AC Bisa ngeluarin panas Dan sayapnya ini Ini cocok buat sampean Bisa gini, bengkang Bisa kayak kupu-kupu malam gitu loh AC Mana kuncinya nih? Coba Nggak mau jalan dia Coba Oke Semua serba otomatis Tuh, stirnya aja bisa langsung Tuh Wih, canggih ya Eh, tapi mohon maaf Brio gue juga bisa Asyik Mobilnya doang, merci Lagunya Koplo Asyik Nggak apa-apa Nggak apa-apa Itu kan kenikmatan seseorang kan berbeda-beda Ingat ya Ini bisa ngembung Terus bisa naik turun Oh, memang dari segi interior sih gokil sih ya Rati banget ya Pol pokoknya Jadi alasan utama lu adalah Gara-gara lu nggak pernah ngerjain Nggak pernah ada orang pake CLS Betul Ganti interior di hal Di klasikan interior Betul Tempat artis ganti interior Nggak ada Nggak ada Bukan nggak ada Mungkin ada Tapi itu seri yang CLS yang Sebelum ini Ya, 2005-2008 Nah Ternyata lu nih ngomong-ngomong Kok panas nih lama-lama nih Hah? Lu apain nih? Panas? Enggak lah Adem kali ah Tuh Mana? Mijitnya? Mana mijitnya coba Mijit Mijit? Ini dong Ya Terus kita bisa Nyanap suci Asyik Wah Wih bener Ternyata enak Dan ini lu Nggak ada niatan joknya Untuk lu retrim? Hah? Ada dong Harus dong Terus kalau misalnya Ini kan Contohnya Sudah ada pijutnya Sudah ada pemanas Pendinginnya Itu kalau joknya lu Ganti kulit Segala macem Gimana? Itu udah pasti bisa Aman Tapi maksudnya Tetap fungsi? Fungsionalnya Pasti bisa Semuanya pasti bisa Cuma perbedaannya Kita kalau biasanya Berkendara di Jauh gitu ya Di jarak jauh Atau Kita belok-belokan Si jok ini Kita belok ke kiri Yang sebelah kiri itu Numpang ke kanan Otomatis udah nahan Nahan ke kanan Dia langsung Saduh Ngeri banget Dan Lebih kerennya lagi Dia udah 2 plus 2 Belakangnya tuh Satu-satu Bisa buat 2 orang kan? Sudah bisa 2 orang Bisa-bisa 2 orang tuh Wah Cocok juga nih Kalau gue beli kayak gini yang satu Yaudah pasti Tapi kalau gue beli kayak gini yang satu Nanti lo jual lagi Mau gak mau Kan lo harus ganti mobil Kan lo gak bisa nyaingin gue Kalau misalnya mobilnya sama Oh iya juga sih Karena kan modifikasinya Udah kalah Kalah pamor dulu ya Dia kan yang punya Yang punya Tapi nih Teman-teman ya Satu hal yang gue suka pada Mercy itu adalah Di setiap mobil Mercy Dia pasti ada jam analognya Ini jamnya keren ini Eh ini analog atau digital Analog ya bener ya? Ini Jamnya jadul tapi keren Yes bener Jamnya jadul tapi keren banget Ya loh jangan di comfortin Sport loh Lo bukan Jadi kalau misalnya lo mau di agak turun Lo harus di comfort Dia lebih nyaman Kaki-kaki Jadi comfort sama sport Ini gimana sih kan Dia yang punya mobil Bukan Kan kalau mau dibikin video Seseorang kan pengennya air shoes Jadi sport Biar terlihatnya keren Kalau untuk kita berkendara Perjalanan itu otomatis ya Kita harus comfort gitu loh Oke 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 Kalau ini tuh kapan nih? ESM Ini tuh untuk settingan audio mas Jadi bisa manual Bisa sport Bisa Eco Kok settingan audio sih? Kok setting audio? Bukan audio mas Ini tuh Eco Sport Manual Manual Wah ini orang gimana sih? Manceng-manceng Kira kita gak tau apa-apa lagi Lo enggak mas aku kan Aku tuh gak ngerti Makanya aku nanya Kamu tuh jangan suzon makanya Lu tanyain semua dong? Apa lagi? Apa lagi ya? Coba oke oke Eh kita dulu nih Nah lu gak tau kan? Biasa drift kan Cross nailing disini Iya biasa Biasa personaling kan disini Ini kan ada Tapi udah gak ada personaling mas Dia pindah kesini kan Oh itu kayak CRV lama itu Iya dia pindah kesini CRV lama kan tapi di sebelah kiri Betul Cuman mas Kalau personaling disini itu gak enak mas Kenapa gak enak? Kadang kalau personalingnya di kiri Kita ada alasan Apalagi kalau lagi jalan berdua Sama pasangan gitu kan Eh Maaf salah gitu kan Kalau disini kan gak mongin Tiba-tiba Eh maaf salah Disini giginya jauh Emang s**k itu kayak gini Duh Waduh ada sunroofnya Luar biasa Canggih gak? Canggih banget ya Ini mobil canggih loh Tuh Dia elektriknya bukan di jok ya Sorry ya Kalau di jok begini-begini Kalau disini tuh Di pintu Oh itu ngindir gue ya Waduh 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 gitu deh Walaupun biasanya Kalau biasa memaksakan itu Brio dipasangin jok apa Terus Tombolnya pasti kan gak di pintu Disini gitu Gila Gila aku gue dicenggin sama dia Diarin Oke Udah gitu dia ada memory seatnya juga ya Memory seat Semuanya elektrik Wah luar biasa memang Mersininya Terus Lebih kerennya lagi Kalau mobil Di Brio Itu kan gak bisa setting AC kita Berapa-berapa Kalau disini bisa Kita mau temperatur berapa nih 20-24 Kita bisa nyerot sendiri Kok jadi banding ini Brio ya Ini Mau maaf nih Ini CLS Dapet berapa Brio? Enggak lah Paling harganya kan sangat murah meriah Berapa? Ya berapa lah Pasti Berapa lagi lagi yang memang Baru biasa Tutan jok satu ini CLS aja dibilang murah meriah Apalagi Brio Dibilang mau parkir Penjelasannya gini Dalam arti gini Kita kan manusia hidup ini kan Sudah menikmati yang diberikan sama Tuhan Jadi segala sesuatu Kalau emang kita bisa Ya udah kita beli aja Namanya juga gantian mas Kalau bisa Kalau emang gak bisa ya Menunggu giliran gantiannya aja Menunggu gantian nih Sekarang jatah lo nih Siapa tau besok jatah gue Yang penting satu kuncinya Apa tuh kuncinya? Kerja keras mas Sama seperti mas Aldi ini kan kerja keras Pasti dia mimpinya itu akan terwujud Amin ya Allah Apalagi doa-doa yang orang yang sudah di jolimi dia Itu kan selalu mendoakan yang bagus-bagus Doa-doa orang yang sudah di jolimi dia Berarti gue menjolimi orang Menjolimi orang Siapa? Yang gak tau Makanya jangan menjolimi orang Biar doanya itu selalu Astagfirullah Astagfirullah Oh ini ada-ada aja mas Saya tuh jarang menjolimi orang Tuh-tuh Dia langsung mati kan Kenapa nih? Wah rusak kan? Canggih gak? Rusak Ini tuh mobil emang kelas internasional Oh iya bener-bener Bukan kelas kaleng-kaleng ini Bener-bener Lo duduk disini ngerasainnya juga Pengennya bawa pulang aja kan mobil Loh-loh Ntar copyright Nggak dapet AdSense Enak sih Gimana? Apalagi sudah dipasangin sama velg HSR Wheel Itu dia makanya Jadi makin ganteng mercy lu Sekelas mercy harus pasang HSR Wheel Karena kemarin Kemaren kan ya Kemaren tuh diskonnya kecil Makanya gue hari ini gue minta diskon Gedein lah mas Biar gue pasang velg Gimana ada orang gak gue kasih diskon Gak ada-gak ada Pokoknya kalau yang mau diskonnya gede Silahkan DM Instagramnya Aldi Rais Gak ada-gak ada Gak ada-gak ada Gitu bom Lo jangan gak ada-gak ada mas Karena orang baik loh mas Aldi tuh Swear Gak ada sebaik dia Tapi mas Aldi kan baik juga kan Ya Kan kita Orang baik Ya udah Kalau gitu berhubung mas Aldi baik Jadi gue mau minjem mobil mas Aldi Kurang lebih satu bulan Yang mercy ini Boleh Tuh ya kan Boleh Mas Aldi torangnya baik soalnya Boleh Dirusakin boleh Ditabrakin boleh Tapi Ya gak ada tapi-tapinya Berarti kan itu udah kejadian Yang gak bisa dipungkir Luar biasa Yaudah kalau gitu Coba tabrakin Nih Ruko nih Gak usah Nanti aja Nanti ada momennya nanti Tapi kan ente gak bisa ngedrift pake mobil ini Ketasnya apa? Gak bisa Kalau bisa gimana? Kalau bisa ya Sekarang maghrib-magh Gak berani ntar takutnya Ya kalau sekarang ya gak bisa Tuh Dia Waduh Ya Allah Ya Allah Mercedes Ben Kaki-kakinya HSR Ya Que manual mas Ya Que manual Loh 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 West 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 Ora bagus Ora bagus Mana offnya ini AC-nya Sudah Nggak bisa kan Off Nah West lah Mana kalau misalnya pintu dibuka Kacanya nutup sedikit Tuh ya kan Wih canggih Canggih Pertanyaan gue Dia kalau di kunci Kacanya nutup sendiri gak? Iya dong Serius? Iya Oke Kita coba ya Apa? Matiin dulu lampunya Apa nutup sendiri? Loh Diapain itu? Nih Mana gak nutup kacanya? Pakai remote dong Coba Coba ya Coba Tuh Spionnya yang nutup sendiri Bukan kacanya Ini kunci nya Startup engine mas Kalau kebuka itu harus dinyalain dulu Starter baru dia ngebuka sendiri Wah ini KW ini Mercy nya Masa ada Mercy KW yang ada Ada aja anda Harusnya bisa mas Gini 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 Liatin Kunci ini sama kunci itu Bagusan mana Itu kunci apaan? Ini kunci brio Kata siapa? Bukan itu bukan kunci saya Mau ngapain sih? Wah KW ini Masa gak nutup sendiri? Pasu mas Ini bukan Bukan GLS mas Ini pasu pasu Udah mas Kita tukeran aja ya Ya udah gak apa-apa Saya pulang pake ini aja Ntar saya cek dulu keasliannya ya Oke Udah pokoknya mas Ardy tenang-tenang aja Ini velenya udah cakep Percaya mau gue Segitu dulu video kita kali ini boy Assalamualaikum Mas Ardy makasih ya Tukang jok naik Mercy Ya sih Naik brio sekarang